Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan 5 buah jembatan catur yang sangat tajam dan sangat berbahaya. Ini terjadi pada pembukaan gambit raja dan jebakan-jebakan ini bisa Anda pergunakan dalam permainan catur Anda apalagi catur online waktu 10 menit, 5 menit, bahkan 3 menit. Sebab sebelum lawan menemukan langkah-langkah terbaik, maka jam mereka sudah keburu jatuh duluan. Silakan Anda buktikan sendiri. Ini jebakan yang pertama, E4, E5, F4. Inilah yang dikatakan dengan gambit raja. Hitam, Tukul, Bidak, F4. Putih, Kacah, F4. Di sini pilihan hitam pada dua, bisa mentri, cat, dan kuda. Menteri, A4, cat, raja. F1, Gajah, C5, mengancam mat di F2 dengan mentri. Bidak, Bidak, malu, D4. Menutup ancaman mitu. Gajah, lari. B6 Kuda F3 Mengancam Menteri Menteri D8 Gaya kumpul bidak F4 Kuda E7 Kuda G5 Disini pilihan ditawar 2 Bidak maju D5 dan Rokade Bidak hitam Rokade Menteri H5 Bidak maju H6 Mengancam kuda Gajah Pukul F7 Skak Disini bisa benteng Pukul gajah Atau raja lari Raja lari H8 Menteri Pukul tidak H6 Skak G Pukul menteri Gajah D5 Skak E4 E5 F4 E pukul F4 Gajah C4 Kuda E7 Kedek Gajah F4 Kedek Kuda C3 Hitam Bidak C6 Kedek Bidak Bidak maju D4 Bidak maju D4 Memuka gajah Dan memancar bidak F4 Kuda G6 Sesuai rencana Memantu bidak F4 Kuda F3 Pengimbang buah Dan persiap Rokade Hitam Gajah E7 Juga persiapan Rokade Putih Rokade Hitam Rokade Putih Kuda E5 Menempat Tekanan terhadap Bidak E7 C7 Kuda Pukul kuda D Pukul E5 Disini Pilihan Hitam R2 Bidak 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 maju B5 Atau D6 Kalau D6 Gajah Pukul E4 Bidak Pukul E5 Gajah Pukul E5 Disini Pilihan Hitam R2 Kuda D7 Dan menteri Skak B6 Menteri Skak B6 Raja H1 Menteri C5 Mengansam Gajah D5 Dan Gajah C4 Sekaligus Putih Pukul Bidak F7 Disini Pilihan Hitam Ada 3 Benteng Bukul Benteng Menteri Pukul Bidak E5 Dan Menteri Pukul Bidak E Gajah C4 Kalau Mentri Pukul Raja C4 Benteng Menteri Bidak B7 Skak Raja H8 Benteng A7 Skak Raja Menteri A5 Skak Raja D8 Menteri G6 Skak Dan Untuk Varian Lengkap Sudah Ada Pada Video Saya Lalu Silahkan Sahab Lihat Sekarang Jebakan Ketiga E4 E5 F4 E Pukul F4 Kuda F3 Bidak Maju B5 Gajah C4 Bidak Maju G4 Mengancam Kuda Kuda E5 Mengancam Bidak F7 Bidak Maju D5 Mengancam Gajah Gajah Kukul Bidak D5 Gajah D4 Mengancam Mat F2 Menteri E1 Menghalangi Mat F2 Bidak Maju G3 Bidak Bidak Maju H3 Bidak Maju F3 Kuda Pukul Benteng Di F8 Gajah Pukul Bidak Benteng Pukul Gajah Menteri Pukul Benteng Bidak Bidak Pukul Menteri Bidak Maju G2 Kak Mat Dan Untuk Varian Lengkapnya Sudah ada Pada Video Saya Yang Lalu Silahkan Sahabat Lihat Sekarang Dipakan 4 E4 E5 F4 E Pukul F Kuda F3 Bidak G5 Gajah C4 Bidak G4 Memancap Kuda Tutir Rukade G Pukul Kuda F3 Menteri Pukul Bidak F3 Menteri E7 Berencana Kak KC5 Dan Memukul Gajah Putih Bidak D4 Mengalami Wancana Hitam Hitam Gajah D7 Dengan Bidak D4 Gajah Pukul Bidak F4 Hitam Pukul Bidak D4 Skat Putih Raja Lari Hitam Pukul Tidak B2 Gratis Dan Mengancam Benteng Putih Kuda C3 Sekalian Rencana Untuk Melarikan Benteng Atau Mengancam Bentri Hitam Gajah Pukul Benteng Putih Kuda D5 Mengancam Bentri Mentri Mengancam Gajah Yang Rapis B4 Putih Gajah D6 Mengancam Mentri Mentri Pukul Gajah D6 Mentri Pukul Pukul Bidak F7 Skak Raja D8 Mentri Skak KF8 Mentri Pukul Mentri Benteng Pukul Mentri Skak Kemak Sekarang Jembatan G5 E4 E5 E5 F4 E Pukul F Kuda F3 Bidak G5 Gajah C4 Bidak G4 Mengancam Kuda Putih Rokade Bidak Pukul Kuda Mentri Pukul Bidak Mentri F6 Rencana Skak D4 Dan Memukul Gajah D4 Putih Bidak E5 Mengancam Mentri Mentri Pukul Bidak Bidak D3 Melidium Gajah Di C4 Kalau Mentri Nanti Skak Bidak D4 Gajah H6 Kenama Bantuan Terhadap Bidak F4 Kuda Kuda C3 Untuk Persiapan Penyerangan Kuda E7 Untuk Penemuan Buah Dan Menambah Bantuan Terhadap Bidak F4 Dengan Kuda G6 Menambah Gajah D2 Rencana Benteng Ke E1 Menambah Kuda C6 Pengimbang Buah Benteng E1 Mengacang Mentri Mentri F4 Kuda 5 D5 Mengikat Kuda Di E1 Raja D8 Menghindar Dari Jalur E Gajah C3 Memang Benteng Benteng E8 Menambah Bantuan Bantuan Terhadap Kuda Di E7 Gajah F6 Menambah T kanan Kepengingkatan Terhadap Kuda E7 Hitam Memaksa Pertukaran Gajah Supaya T kanan Kuda Di E7 Makin Berkurang Putih Bidak G4 Mengancam Mentri Menteri Menteri Lari G6 Gajah Pukul Gajah Menteri Pukul Gajah Bidak H4 Mengancam Menteri Menteri Pukul Bidak G4 Putih Menteri Pukul Bidak S4 Mengancam Mat Di C7 Bidak Maju D6 Menutup Mat Di C7 Dan Sekarigus Memuka Jalan Gajah 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 Kuda F6 Mengancam Benteng Dan Melindungi Widak Di G4 Kuda E5 Mengancam Gajah C4 Yang Sangat Berbahaya Putih Benteng Bukul Kuda Hitam Bidak Bukul Benteng Putih Menteri Bukul Bidak E5 Hitam Gajah Bukul Bidak G4 Untuk Buka Jalan Benteng Dan Raja Menteri D4 Sekar Raja C8 Gajah E6 Sekar Tidak Mungkin Dipukul Dengan Gajah Di E4 Karena Menteri Draftif Di A4 Raja B8 Kuda Kuda Ked R7 Raja C8 Kuda C5 Sekar Raja B8 Kuda A6 Sekar Bidak Makan Kuda Menteri B4 Sekar Mat Sahabat Catur Untuk varian lengkapnya Sudah ada pada Video saya yang lalu Oke Sahabat Catur Itu tadi Lima Jebatan Yang paling tajam Pada Pembukaan Gambir Raja Dan Jebakan Jebakan Ini Boleh Anda Coba Dalam Permainan Catur Ongden Anda Sampai Disini dulu Video saya kali ini Terima kasih Terima kasih